Serangkaian ledakan mengunjang Kyiv pada Sabtu 14 Januari 2023, sekira pukul 6 pagi waktu setempat. Selesai ledakan tersebut, sirinal serangan udara pun langsung berpunyi nyaring. Lebih dari 80 rudal dilaporkan meluncur ke beberapa wilayah Ukraina dalam dua kesempatan. Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Kepala Kantor Kepresidenan Ukraina, Kirilo Timusenko, melalui telegramnya. Yang mengatakan sebuah objek infrastruktur tak dikenal, dihantam di kota, lalu layanan darurat beroperasi di lokasi serangan. Ledakan juga terdengar di distrik Dinovresky, daerah pemukiman di tepi kiri Sungai Nibar. Hal tersebut disampaikan oleh wali kota Kyiv, yakni Vitaly Klitsko. Terlihat kepulan asap di dekat stasiun pusat Kyiv, sejumlah infrastruktur publik dan energi Ukraina pun menjadi sesaran. Klitsko juga mengatakan bahwa pecahan rudal jatuh di area non-perumahan di distrik Holosivsky di tepi kanan dan kebakaran terjadi di sebuah gedung.